Intro Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin Gesan PNH Hanyar bergabung berikut Habar Banjarmasin utama hari ini Ribuan rumah di Kecamatan Pengaron, Kabupaten Banjar terendam banjir Dengan ketinggian permukaan air mencapai hingga 3 meter Warga pun dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi Di Kabupaten Banjar ternyata tidak hanya Kecamatan Pengaron dan Simpang 4 saja yang kebanjiran Kecamatan Matraman juga terendam banjir dengan ketinggian permukaan air mencapai 2 meter Seorang warga positif COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri Ditemukan meninggal di rumahnya di kawasan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Rabu siang kemarin Gunakan penyebaran kasus COVID-19 yang kembali meningkat di Banjarmasin Prajurit TNI tempat diminta meningkatkan imbauan protokol kesehatan kepada masyarakat Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM telah resmi diterapkan oleh pemerintah Banjarmasin Sejak tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang Di saat PPKM ini, Kodim 1007 Banjarmasin akan meningkatkan imbauan protokol kesehatan kepada warga Guna menekan kasus penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat di Banjarmasin Rencananya Koramil di masing-masing kecamatan sekota Banjarmasin Akan menurunkan personel untuk memberi imbauan protokol kesehatan kepada warga Pendekatannya tentunya ya kita berikan edukasi Karena ini tanggung jawab kita semua Tidak bisa angka COVID ini atau mungkin PPKM ini yang dilaksanakan Hanya mengandalkan TNI Polri dan Pol PP dan juga lainnya Tanpa kesadaran masyarakat Ini yang menurut saya yang butuh disampaikan edukasi pendekatan kepada masyarakat Menyadari bagaimana COVID ini Karena tidak bisa kita seperti ini Intinya begitu Jadi kita Kalau pelanggaran masih ada Tapi bersama hari ini kita hanya Laksanakan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat Warga Banjarmasin diharapkan bisa disiplin menaati protokol kesehatan Agar kasus penyebaran COVID-19 yang saat ini kembali meningkat bisa ditekan Dari Banjarmasin Muhammad Lut Pidarlan dan Hafiz Rahman melaporkan Guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Hulus Sungai Selatan Tim Satgas tempat meminta warga mematuhi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Satgas COVID-19 Kabupaten Hulus Sungai Selatan Rabu kemarin melaksanakan operasi justisi Dengan menyebarkan surat edaran terkait PPKM Yang sudah resmi diterapkan oleh pemerintah setempat sejak tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang PPKM diterapkan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Hulus Sungai Selatan Dan warga setempat diharapkan mematuhinya Sementara melalui surat edaran PPKM ini warga diminta menaati protokol kesehatan Begitu juga dengan tempat hiburan, warung makan, dan kafe Di mana jam operasionalnya dibatasi hingga pukul 22 Witas saja Membatasi kegiatan masyarakat yang salah satunya adalah batas waktu Makanya malam hari ini kita sampaikan kepada kafe-kafe, rumah makan, dan masyarakat yang berkumpul Bahwa berdasarkan surat edaran ini kegiatan masyarakat dibatasi sampai jam 22 malam atau jam 10 malam Maka dari itu selain penegakan peraturan bupati kita juga menyampaikan tentang dikeluarkannya surat edaran ini Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini yang dilakukan secara masif dan berkelanjutan Kita bisa menekan untuk penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kabupaten Hulus Sungai Selatan Masih disini kita laksanakan setiap hari Untuk mencegah penyebaran COVID-19 semua warga Kabupaten Hulus Sungai Selatan diharapkan mematuhi PPKM dan menaati protokol kesehatan Dari Kabupaten Hulus Sungai Selatan, Muhammad Lut Pidarlan dan Sofan melaporkan Indonesia punya banyak kreaksi budaya yang unik loh Salah satunya karifan lokal masyarakat Pegunungan Maratus Yang hingga kini masih terus diwariskan secara turun-temurun Yaitu kerajinan gelang simpai Guna menjaga kelestarian gelang warisan nenek moyang ini tetap bertahan Sejumlah pemuda pengrajin gelang simpai membuka lapak untuk memamerkan keunikan pembuatan kerajinan khas masyarakat Sejumlah pemuda pengrajin anyaman gelang simpai ini dapat dijumpai di kawasan Siring, Jalan Pierre Tendian Banjarmasin Tengah Biasanya setiap akhir pekan lapak yang digelar mereka untuk memamerkan dan melayani pembuatan gelang simpai Dipadati oleh para pengunjung Para pemuda asli dari Maratus ini akan melayani pembuatan gelang simpai secara langsung di tangan pemesannya Dengan cara melilitkan bahan utama anyaman, yakni akar pohon jangang Setelah dililitkan pada pergelangan tangan ataupun kaki pemesan Anyaman kemudian dibentuk melingkar secara beraturan sesuai motif yang diminta pemesan Proses pembuatan gelang simpai yang membutuhkan waktu selama kurang lebih 15 menit ini Tentunya membutuhkan ketelitian dan keahlian khusus Sementara untuk menghasilkan gelang simpai agar terlihat cukup indah dan unik Bahan utamanya, yaitu tanaman jangang, terlebih dahulu harus dihaluskan teksturnya Penganyaman gelang simpai ini bisa pula ditambahkan benang rotan agar motifnya terlihat bervariasi dan berwarna Salah seorang pengunjung wisata siring, Kamilia mengaku sangat tertarik memiliki gelang simpai ini Karena selain unik, proses pembuatannya pun cukup menarik baginya Lantaran dianyam secara langsung di pergelangan tangan Ditambah lagi, gelang simpai ini merupakan kerajinan berbahan tumbuhan alami hingga memiliki nilai yang cukup artistik Keunikan lain gelang simpai ini warnanya akan lebih mengkilap Dengan coklat kehitaman jika dipakai lebih lama Selain itu, gelang ini juga tidak bisa dipindah tangankan ke orang lain loh Karena selain ukurannya yang sudah pas di tangan pemiliknya Melepaskan gelang ini pun harus dipotong atau digunting Salah satu pengrajin gelang simpai asal hulu Sungai Tengah, Atul Lawan mengatakan Akar pohon jangang yang menjadi bahan utama pembuatan gelang simpai ini Diambil langsung dari kampung halamannya, yaitu hutan di pegunungan Meratus Sementara untuk biasa pembuatan gelang simpai, ukuran standar dan motif biasa Dirinya mematok harga Rp40.000 Sedangkan untuk gelang simpai yang model lain, harganya ditawarkan sesuai kesepaketan Mohd Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan